Halo guys, ini dia Izuzu Elf yang NLR55LX yang versi minibusnya. Ini yang versi ATPMnya ya. Untuk kunci, dia pakai model besi seperti ini. Yuk, start up dulu. Yuk, kita lihat bagian extra dulu. Nah, ini fog lamp depan, dia ada ini ya. Ada fog lamp untuk fog lamp beneran. Dan satunya lagi untuk yang bagian lampunya. Untuk di bagian headlight, lampunya pakai halogen seperti ini. Di bawahnya ada fog lamp. Di atasnya, ini ada turn signal. Nah, ini bentuk bagian depannya ya. Untuk spion, dia model tanduk seperti ini ya. Ini ada stiker 100 PS. Dan juga kode bisnya. Kayak gini ya. Kode serinya. Ini di bawahnya juga nih, turn signal ya. Kayak gini. Untuk ban, pakai GT Radial dengan ukuran 225-75-16. Untuk lembab depan maupun belakang pakai tomol. Velg-nya 6 baut. Doe handle. Dia pakai hitam doe. Nah, ini bagian samping kanannya. Tuh, seperti ini ya. Di sebelah kanan, ini ada tempat tanki solar. Nah, ini kelihatan ya. Pem tomol yang di bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakang secara keseluruhan. Ini yang versi ATPM. Dia ada tulisan ELF-nya. Dia ada emboss-nya itu. Di bagian belakangnya. Ada knellpot di sebelah kanan. Dan juga ada ban cadangan. Nah, ini bagian samping kirinya. Yuk, ke bagian interior. Untuk bagian dot rim. Ini bahannya plastik, seperti ini. Ini ada door handle. Pengunci pintu. Untuk jendela, dia pakai engkol. Ini ada speaker. Untuk jok, dia pakai bahan fabrik. Tuh, seperti ini ya. Joknya dia model pocong. Ada pengatuan reclining dan sliding di sininya. Ini ada informasi tekanan ban. Ini ada informasi tekanan ban. Nah, ini dia sum-mesinnya. Tidak ada handgrip. Untuk di bagian driver. Side-visa kanan. Polos. Seperti ini ya. Polos banget. Dan side-visa cuma di sisi kanan doang. Sayangnya. Spion tengah. Standart. Ini ada lampu kabin. Di sebahagia, dia nggak ada side-visa. Ini nggak ada handgrip-nya ya. Adanya handgrip yang di bagian kiri-kanan. Yang di bagian pila A. Untuk membantu akses masuk. Ini ada tempat penyimpanan yang nggak tertutup. Ini juga ada penyimpanan ya. Kayak gini. Nah, ini bentuk dashboard-nya. Seperti ini ya. Ini di bawahnya ada fuse box. Terus si kringnya head unit singled in. Seperti ini ya. Dia cuma ada agak ribet ya. Masang head unitnya. Nyalain head unitnya. Ini ada ketangan setuju. Tapi ini nggak bisa di... Tuh, nggak bisa bukung sini. Karena dia bukan... Ini ya. Dia bukan touchscreen. Tapi kelihatan agak aneh aja sih. Oke kali ya. Nah, ini. Nggak bisa. Nah, ini tampilan FM-nya. Ada tempat USB, aux. Ini selain radio, dia ada AV-in. Sayangnya belum ada Bluetooth. Di bawahnya ada pengatuan van. Ini karena dia belum ada AC ya. Ini ada pengatuan van speed-nya. Sekulasi udara. Ada tempat kantung-nya. Ada tombol hazard-nya. Ini juga ada ini ya. For outlet. Ini. Ini ada tuas-nya. Untuk mengangkatin jok. Pemimpin depan. Untuk melihat mesin. Untuk mesin. Dia berkapasitas 2,8 liter. Tenaga. Dia mencapai 100 PS. Dengan potosi. 245 Nm. Untuk kode mesin. Dia pakai. 4 JB1 TC. Untuk drive train. Dia pakai penggerak roda belakang. Nah ini bentuk jok. Penumpuan depannya. Seperti ini ya. Ini ada seatbelt-nya. Ini pengatuan seatbelt. Masih yang fix. Untuk setir 2 palang. Ini ada pengatuan wiper. Sama pengatuan untuk rem angin. Untuk penyalakan wiper. Dia. Dia mau udah putar kayak gini ya. Sama. Yang tombol ini untuk kuasnya. Di sebelah kanan ada pengatuan 60 sen. Ini ada tombol for clamp depan. Ini ada tuas untuk pengatuan tilt dan teleskopik. Di sebelah kanan ada pengatuan cuknya. Untuk pedal gas. Dia pakai model organ. Yuk ke bagian belakang. Oke. Pertama kita ke bagian bagasinya dulu. Di kanan bawah. Ini ada apalnya. Tuh kayak gini ya. Dan juga ada jok paling belakang. Buat 4 orang ya. Masing-masing baris. Apa. Untuk kapasitasnya. Nah ini pintu yang paling belakang. Yang paling belakang ini ada tiga baris. Seperti ini ya. Ini bagian depannya tiga. Tiga. Dan yang belakang itu empat. Ini ada tuasnya. Reclining. Seperti ini ya. Dan bisa dilipat seperti ini. Oke. Oke ini orang kakinya. Bagus. Ini ada penyimpanan pocket. Seperti ini ya. Ini ada tempat USB untuk ngecas. Ini ada kisih AC-nya. Untuk AC belakang dia model individual. Dan juga ada lampunya. Seperti ini. Ini ada jendela geser. Seperti ini. Ini masih bagus ya. Luang kakinya. Luang kepala ini. Jendela nya. Lega banget ya. Oke. Ini juga lega. Bagus. Ini ada tuas untuk reclining-nya. Ini masih ada tempat celok USB. Ini ada dua ya. Di sebelahnya juga ada ternyata. Terus sampai brace paling belakang. Ini juga ada ya. Kiri-kanan. Oke masih cukup. Ruang kakinya. Ini masing-masing ada penyimpanan pocket. Ini sampai belakang ya. Untuk jog yang bisa diangkat. Cuma yang di bagian sini aja. Ini akan ada tuasnya yang ini ya. Yuk ke bagian. Pintu belakang yang baris. Tengahnya. Nah ini yang paling depan. Sama yang paling belakang. Yang depannya tiga orang. Yang belakangnya empat. Ini ada tuasnya. Untuk reclining dan. Untuk bisa diangkat. Pakai tuasnya yang ini ya. Bisa dilipat. Di sebelah kakinya juga ada apa. Ruang kaki. Jangan ditanyain. Legah banget ya. Nah ini bentuk dashboard dari pagangan belakang. Ini ada tempat ini ya. Tempat USB. Sama pengatuan jendela geser. Ini ada alat untuk mecahin kaca pas dalam keadaan darurat. Untuk jendela kaki juga ada ya. Yang berbeda geser kayak gini. Yang di bagian pintunya. Yuk ke bagian belakangnya. Tuh ini juga masih lega ya. Kakinya. Ini ada tempat. Colok USB. Ini juga ada ya kayak gini. Jadi di tiap baris tuh. Masing-masing ada ya. Ada tempat colok USB. Satu tempat ini ada tempat 2 USB. Untuk jok totalnya tuh. 3, 6, 10, 13, 14, 15, 16, tambah 4. 20 seater. Untuk jumlah tempat USB. Yang di bagian belakang. Di sebelah yang bagian baris kedua. Satu. Baris ketiga. Ini ada dua. Kiri kanan. Baris keempat. Ini ada satu. Di kiri gak ada. Karena ada pintunya. Untuk baris kelima. Ada dua. Baris ke enam. Ada empat. Ada dua juga ya. Jadi total tempat colok USB itu. Untuk di bagian belakang adalah. Ada delapan. Dan di tiap tempat ada dua tempat USB. Jadi totalnya semuanya enam belas. Enam belas tempat colok. Karena ini masing-masing ada dua ya. Atas bawah kayak gini. Cuma beda amprenya aja. Yang satunya satu ampren. Yang satunya lagi 2,1. Di belakang bisa enam belas tempat untuk nge-charge ya. Bisa enam belas orang bisa nge-charge itu. Pakai USB. Dan untuk jok belakang semuanya gak termasuk yang depannya. Itu ada tujuh belas. Tujuh belas gitu. Jadi kalau misalnya semuanya dipakai untuk nge-charge. Berarti. Ada satu orang yang gak kebagian satu kabel USB untuk nge-charge. Itu pun kalau masing-masing cuma pakai satu ya. Belum kalau misalnya satu orang itu pakainya dua kabel USB. Misalnya yang satunya buat nge-charge HP. Satunya lagi buat apa gitu. Kalau penuh ya. Jadi untuk akomodasi USB. Ini hampir pas ya. Di sebelah kiri. Yang di bagian depan. Ini ada tempat untuk ngisi weper. Untuk jok penumpang depan. Cuma ada tuas ini ya untuk eclining. Seperti ini ya. Cuma bisa dilipat kayak gini. Dia gak bisa adjust eclining. Dia cuma bisa ngelipat doang. Oke sekian dulu. Reviewnya tentang. Isuzu Elf NLL 55 LX Boost. Yang versi ATP-M nya. Mohon tolong kalau misalnya ada kekeluangan. Thank you for watching. Daaah. selamat menikmati